Antisipasi kebakaran lahan dan hutan, jajaran Koramel Tungkal Ilir, Kodim 0419 Tanjab dan Polsek Betara, cek peralatan khusus Karhutla. Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan dan pengecekan peralatan untuk pemadaman jika terjadi Karhutla. Dalam rangka penanggulangan dan penjagaan kebakaran lahan dan hutan di wilayah hukum Kejamatan Betara dan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Jajaran TNI, Polri melaksanakan cek peralatan Karhutla. Siaga Karhutla juga melibatkan beberapa perusahaan dan unsur aparatur desa di Kecamatan Betara. Kaposik Betara AKP Dasip Nurdin Ansori mengatakan, memasuki musim kemarau, diminta dalam membukaan lahan baik itu perusahaan, kelompok masyarakat, petani, dilarang untuk melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Karena itu menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya Karhutla. Karhutla dengan memperdayakan masyarakat NPA dan mengoptimalkan program sekat kanal. Dalam hal ini juga, kita hanya ajak masyarakat tidak membakar lahan, tidak mempersikan lahan dengan cara membakar. Bati Tuut Korano 41903 Tungkal Ilir, Poltu Sugianto menambahkan, dirinya mewakili Dandranul 0419 Tanjab dan Korano Tungkal Ilir mengatakan, sinergitas TNI Polri akan meningkatkan sinergitas bersama seluruh pihak untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi. Sesuai instruksi jajaran tertinggi TNI, personal TNI khususnya harus di lapangan, harus siaga dan membangun sinergi dengan semua pihak guna meminimalisir terjadinya Karhutla. Jika karhuta terjadi, saat ini jajaran TNI Polri dan perusahaan didukung oleh 300 personel yang telah dibentuk PT WKS yang ditempatkan di 8 distrik dalam wilayah kerja PT WKS, sedangkan peralatan pendukung berupa fire farm sebanyak 150 unit, fire tanki 18 unit.